Halo, hari ini berjumpa kembali dengan saya Carolina, Instructor Body Connection Pilates. Oke, hari ini kita akan exercise untuk khusus elderly ya, jadi mungkin gerakannya nggak terlalu yang banyak variasi atau yang terlalu ribet, tapi tetap itu akan berasa di otak kita. Oke, kita coba dulu ya. Yuk, pertama-tama kita mau berdiri hadap ke arah kameranya atau hadap ke arah depan, lalu kita mau ulang nafas dulu sebentar ya, kita review nafas dulu sebentar ya. Oke, tangannya boleh pegang di ribs-nya, oke. Nah, dari sini kita mau ambil nafas dari hidung, waktu buang nafas, helah nafasnya press root-nya. Jadi seperti orang capek, itu menghelah nafas, tapi pelan-pelan, dikit-dikit, jangan secepat itu. Jadi bener-bener ambilnya yang panjang, nafasnya buangnya juga yang panjang, ya. Dikit-dikit buangnya tapi panjang. Waktu buang nafas, usahain perutnya ini harus dipress sampai maksimal. Jadi bener-bener perutnya itu kayak dikempesin abis. Ya, ambil nafas yang panjang, dan buang. Lagi ya, ambil nafas. Nah, usahain waktu ambil nafas, bahunya tidak boleh ikut naik ya. Jadi jangan, nah itu kan udah mulai naik, berarti itu salah. Jadi usahain bahu tetap stabil, netral aja, nggak usah ikut naik. Ya, rasain dadanya, aku buka waktu ambil nafas. Press perutnya, helah nafasnya, waktu buang nafas. Lagi ulangi, dua set lagi aja. Satu set terakhir. Oke, cukup. Oke, jadi selama pilates nanti kita akan pakai nafas seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan hadap ke arah samping, supaya nanti bisa lihat pergerakan pada panggul ya. Oke, tangannya nanti boleh taruh di pinggang. Kaki sejari-jari masih berdirinya. Oke, hadap ke arah samping. Nyampingi kamera ya. Oke, ambil nafas, posisi pelvis netralin dulu ya. Jadi, kencengin perut bawah, bokongnya juga dikencengin. Ambil nafas. Waktu buang nafas, kita mau bikin melengkung. Nih, jadi kalau dilihat posisinya tulang kemaluan seperti mau mendekati ke pusar. Ya, jadi dia kayak maju nih, bokongnya kayak kedorong ke depan. Ini posisi posterior. Lalu kembali netral, ambil nafas, pelvis netral. Buangnya, bokongnya, ini kayak nungging. Jadi, kayak pantat bebek ya, kalau kita bilangnya. Nah, ini kayak mau mendekati ke arah lumbar atau pinggang. Oke, ini anterior. Lagi ya, cari pelvis netral. Ambil nafas, netral. Kembali, kencengin bokong perutnya. Oke, otot paha juga semua kencengin. Buang. Nih, bagian pelvisnya ini kayak ditekuk. Ya, jadi dia kayak naik gitu ya. Lagi, ambil nafas, netral. Pelvis. Buang, bokongnya seperti menungging. Ulangi lagi. Lagi. Satu kali terakhir bareng ya. Ambil nafas, netral. Dan buang. Posterior. Kembali netral, ambil nafas. Buang. Anterior. Lalu kembali, netralin kembali pelvisnya. Oke, pelvis netral ini akan kita pakai keseharian kita. Ya, baik dalam olahraga, bukan cuma dalam pilates doang. Tapi, waktu kita sehari-hari beraktifitas, itu pelvisnya harus netral. Jadi, nggak boleh ke depan, kayak tadi posterior, nggak boleh. Salah. Atau terlalu nungging ke belakang. Anterior, itu juga salah. Oke, jadi harus netral posisi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau duduk dulu di atas matrasnya ya. Oke, kita duduk, ambil posisi duduk di atas matras. Oke. Nah, dari sini, kita mau posisi bokong kita, itu bagi bebannya sama di kedua, kanan-kiri bokong. Jadi, jangan bokong kanan itu lebih berat bebannya ya. Atau jangan miring, posisi duduknya jangan miring gitu ya. Biasanya kita keseharian suka banget tuh, main handphone, terus miring gitu ya. Nah, itu akan terbawa. Waktu kita duduk, nanti kita jadi posisi badan miring, jadi beban bokongnya tuh jadi lebih berat sebelah. Nah, itu salah. Jadi, pastiin posisi badannya stabil, tegak, rata, sama dirasain. Bener-bener kita rasain nih, bokongnya tuh kedua-duanya, bagi bebannya sama waktu duduk. Oke. Nah, sekarang tangan kanan, bawah sejajar dengan bahu. Tangan kiri, boleh taruh di matras. Kita stretch dulu ya. Ambil nafas persiapan. Ingat, bahu tidak boleh tegang, nggak boleh naik. Rasain jauh dari telinga, lehernya memanjang. Ambil nafas, dan buang. Rasakan ke stretch ya, ketarik, bagian badan samping. Bokong yang kanan, ini harus tetap neken ke matras, tidak boleh kuterangkat. Lagi, ambil nafas. Lalu buang. Pulangi lagi, ambil nafas. Tiga. Lagi. Empat set lagi ya. Ingat, bahu yang kiri. Waktu di bawah melengkung seperti ini, nggak boleh nahan begini ya. Jadi nggak boleh tegang. Rasain aja nih, tepuk. Ini lemesin, jatohin aja bahu-nya. Ya, jadi rasain tuh stretch-nya bagian sini aja kok. Jadi ini nggak ada ikutan. Jadi ini nggak boleh nahan yang beban, sampai tegang, nggak boleh. Tiga set lagi. Panjangin tangannya kayak dia yang tarik. Masakan ke stretch. Dua lagi, bokong kanan tetap menempel pada matras. Tidak boleh terangkat ya, bokongnya. Satu set terakhir. Oke, cukup. Boleh gantian ya. Tangan kiri bawah sejajar bahu. Tangan kanan boleh taruh di matrasnya. Ambil nafas dan buang. Lagi ya. Oke, kalau misalnya yang bagian, untuk kalian yang kalau berlutut itu sakit di lutut, itu boleh duduk di bangku kecil. Atau jengkok, itu boleh ya. Supaya nggak usah posisi bersilah. Karena sebagian kita biasanya ada yang suka sakit atau susah posisi bersilah. Ambil nafas, selalu buang. Tiga. Selalu lengkung mungkin, badan sebelah kirinya, bokong kiri tidak boleh terangkat. Selalu lengkung mungkin, badan sebelah kirinya, bokong kiri tidak boleh terangkat. Tiga. 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 Dua lagi terakhir Terakhir Oke, dan cukup Oke, sekarang kita mau duduk hadap ke arah samping dulu ya Kita mau duduk hadap ke arah samping Oke, dulu kasih bersilah aja Lalu tangannya kita mau bawa ke depan Kita mau lakukan puppet arms Atau mobilitas di bagian skapula kita Oke, terutama yang suka sakit di bagian punggung, bahu, lahir Itu lakukan banyak mobilitas skapula ya Supaya nanti lebih mendingan, nanti lebih enak Jadi nggak, maksudnya nggak tegang lagi Lahirnya nggak suka begel-begel ya Rutin dilakuin di rumah Ambil lafas, rasain kayak ada yang tarik tangan dari depan Skapulanya rasain kayak maju ke depan Menjauh dari spine Waktu buang lafas, jepit spinenya pakai skapula Atau belikatnya lagi Ambil lafas Dan buang Pulangi Empat Dua lagi ya Rasain mobilitas skapulanya maju mundur Tangan kayak ada yang tarik dari depan Lalu jepit dan lalu jepit belikat pakai skapulanya Terakhir Terakhir Panjangin tangannya kayak ada yang tarik Dan jepit dan jepit spinenya Oke Turunkan dulu sebentar Sambil atur nafasnya Oke Kalau udah Habis ini kita mau langsung naikin tangannya ke atas ya Kita mau go close arm Kalau tadi kan skapulanya maju mundur Sekarang kita mau bawa naik Ambil lafas Ini rasain tangan kayak ada yang tarik Waktu buang lafas Tekuk sikunya Kencengin kanan kiri otot net Atau otot di bawah ketiak ya Jadi waktu turun rasain kayak susah Jadi jangan lemes begini Turunnya nggak boleh cepat-cepat Jadi waktu turun tuh kencengin otot di bawah ketiak Oke Lemannya juga kencengin Turunnya kayak berat Skapulanya rasain turun Lagi Ambil nafas Rasakan skapula naik Waktu buang nafas Tekuk sikunya Kencengin kanan kiri otot net Rasain skapula turun Lagi Ulangi Empat set lagi ya Tiga lagi Dua lagi terakhir Terakhir Oke cukup Boleh turunkan Oke Sekarang kita mau Ambil posisi tiduran terlentang Oke Nah kakinya Kita boleh lurusin dulu aja ya Kedepan Posisi kakinya point Ya Lurusin tangannya ke depan Ambil nafas Waktu buang nafas Kita mau susun Turun satu persatu ruas tulang belakangnya Jangan dibanting Dan kembali tiduran Oke Atau boleh langsung Tiduran juga Terlentang Gak apa-apa ya Jadi kalau misalnya yang Apa Agak kesulitan Untuk roll down Gak apa-apa Langsung ambil posisi tiduran aja Ya Pokoknya senyamannya Ya Itu yang terpenting Senyamannya Oke Kakinya Gak Dari posisi tiduran Terlentang ini Kita mau Pastiin dulu Perut bawah kita Kenceng Bokong kita juga aktif ya Jadi kenceng ototnya Oke Nah dari sini Kakinya kita bawa Di posisi hook position Nah Angkat kaki yang kirinya dulu Posisinya bikin Table top Yang kanan tetap di hook position aja Yang kiri di table top Bikin point kakinya Oke ya Dari sini Ambil nafas Kita mau bawa turun kakinya Gerak dari pangkal paha Ya Buangnya Angkat Jadi lutut tidak boleh berubah ya Gerak dari pangkal paha Ambil nafas Dan buang Tiga Empat set lagi Tiga lagi Dua lagi terakhir 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 Oke Boleh turunin dulu kakinya Sekarang gantian Kaki yang sebelahnya Ya Angkat di posisi table top Kaki yang kiri di hook position Bikin point Yuk Lakukan hal yang sama Gerak dari pangkal paha Ambil nafas Kencengin perut Satu gama bokongnya ya Otot perut dan otot bokong Tetap kenceng Lagi Ambil Lalu buang Tiga Empat Lima Kencengin bagian pahanya juga Kalfisnya juga tidak boleh sampai goyang-goyang Tiga set lagi Dua set lagi Terakhir Yang terakhir Oke cukup Boleh turunkan dulu kakinya Oke Sambil atur nafasnya sebentar Oke Biar tidak terlalu pegel Tidak terlalu berat Atur nafasnya dulu sebentar Habis ini Kita mau balik lagi ke kaki yang sebelah kiri Angkat lagi kakinya di posisi tabletop Nah dari sini kita meluruskan Ambil nafas Buang Lagi ambil nafas Dan buang Tiga Empat Empat set lagi ya Tiga lagi Tiga lagi Dua lagi terakhir Satu kali terakhir Tahan dulu di lurus Kita sambung sebentar Lanjut sebentar Ambil nafas Turunin ke 60 Masih kunci Panggul Kurut bawah Selah bokong Lagi ambil nafas Kencengin otot paha Lutup pastiin hadapnya ke atas Netral Tidak boleh turn out Atau turn in ya Jadi bener-bener kencengin Kanan-kiri pahanya juga Paha depan Paha belakang Supaya tetap stabil Posisi kakinya tetap Lutupnya hadap ke atas Tetap disitu Oke lagi Empat set lagi Tiga lagi Pokoknya kencengin Menurut bawah kencengin Dua lagi Terakhir Oke cukup Boleh tepuk kakinya Dan turunkan Sekarang ganti yang kaki yang sebelah kanan Oke dari sini Kencengin poin kakinya Ambil nafas Buang Dua Empat set lagi Tiga lagi Dua lagi Terakhir Terakhir Tahan dulu di lurus Lalu turunkan kaki ke 60 Ambil Buang Kunci lagi Perut bawah dan bokong Empat set lagi Telfisnya jangan goyang-goyang Panggulnya stabil Dua lagi Terakhir Terakhir Oke cukup Tekuk kakinya Dan turunkan Oke Sekarang kakinya boleh dilurusin dulu Dua-duanya Kita bikin flex point dulu ya Sebentar Flex point Atur nafasnya Relax Terakhir Terakhir Oke cukup Kakinya kembali Sejajarin kembali Sekarang Kakinya balikin ke posisikan Posisi position ya Dua Kencengin paha dalam Dua Kunci perut bawah Salam bokong Tangannya Taruh di belakang kepala Oke Abis ini kita mau Kerjain untuk Perut atasnya dulu ya Oke Tangan boleh taruh di belakang kepala Untuk support si leher Supaya leher sama bahunya Tidak tegang Ya terutama leher ya Terus tangannya Diperhatikan Tangannya ini Tidak boleh terlalu Ngebuka seperti ini Atau terlalu nutup ya Karena itu akan Merubah posisi skapula Kalau terlalu lebar Kayak begini Nah itu merubah posisi skapula Posisi skapulanya itu Jadi berdekatan Jadi Dia agak serong Serong sedikit ya Jadi dia Agak sedikit naik Tidak terlalu lebar Tapi tidak nutup banget Oke Nah dari sini Ambil lafaz yang panjang Buangnya angkat naik yuk Pakai perut atasnya Tangannya bantu Lehernya supaya tidak pegel Dan bisa naik lebih tinggi Lagi Ambil lafaz Turun Buangnya naik Lihat ke arah paha dalam Lagi Empat Siap kali helang nafas Press perutnya ya Di perutnya rasain Kayak dikempesin abis Tiga set terakhir Rasain perut atasnya kerja Maksimal Lihat ke arah paha dalam Dua lagi Satu set terakhir Oke cukup Boleh turun dulu sebentar Boleh taruh dulu tangannya Oke Atur nafasnya sebentar Habis ini kita mau langsung lanjut Ke perut sampingnya Sedikit aja ya Perut samping Oke Jadi kita akan Bangun nanti Putar dari ribsnya Menyamping bangunnya ke kiri Jadi ke kiri terus ya Kita bikin 5 set aja Ya Nanti ke kanan juga 5 set ya Tapi Walaupun gerakannya Cuma Hitungannya cuma sedikit Jangan buru-buru ya Jadi pelan-pelan Gerakin ya Waktu pas La nafas Press perutnya Juga pas buang nafas Itu harus di press Abis perutnya Supaya lapat dalam perutnya Juga aktif Kerja Ya ayo Ambil nafas yang panjang Buangnya Naik menyamping ke kiri Lagi turun Masih kiri terus ya Ambil nafas Buang Lagi Dua terakhir Nafis atau bokongnya Tidak boleh terangkat ya Jadi putar badannya itu Waktu naik benar-benar Dari ribsnya Atau dari Tulang iganya Oke Ambil nafas Buang Oke Cukup Sekarang naiknya ke kanan Ambil nafas Buang Putar badannya Maksimalin Sejauh bokongnya ini Profisnya stabil Tidak boleh terangkat Ambil nafas Buang Dua lagi terakhir Dua lagi terakhir Terakhir Oke Cukup Boleh turun dulu Boleh rentangkan tangannya ya Ke samping Oke Kakinya Boleh ditempel Ambil nafas Buang Jatuhkan kakinya Ke arah kanan Pandangan ke arah kiri Bahu Bahu Usahain jangan terangkat ya Tempel sama Matrasnya Kakinya Jatuhin Maksimalin Kembali Ambil nafas Dan buang Satu set terakhir ya Ambil nafas Kemudian buang Sisi yang sebelahnya terakhir Ambil nafas Buang Oke Cukup Kembali ke tengah lagi Oke Sekarang kita mau Apa Kerjain buat perut bawah Oke Kakinya Kita angkat dulu Di tabletop Ya Kita angkat kaki di tabletop Waktu kedua kaki terangkat Ini perut bawah Langsung kontrak Ya Jadi perut bawah aktifin Tangan taruh di samping badan aja Nah sekarang dari sini Kita mau turunin kaki kanan Ambil nafas Buangnya naik Jadi gak sampai nyentuh Dia udah naik lagi Gantian yang kiri Ambil nafas Dan buang Lagi Makin kakinya diturunin Perutnya makin dipres ke Bawah ya Jadi kayak maksimalin Presnya Perutnya Dikempesin Lagi Bergantian sebelahnya Dua set lagi Satu set terakhir Cukup Tempel ke dua kaki Lalu peluk dulu kakinya Bikin flex point dulu Oke Boleh turunin kakinya dulu Oke Nah sekarang dari posisi ini Kita langsung buka kedua kakinya ya Jadi masih tetap di posisi Hook position Tapi buka selebar panggul tangan Taruh di samping badannya Oke Dari sini Kita mau Kuatin bagian bokong Paha belakang Paha dalam juga udah kontrak nih ya Jadi paha belakang Paha dalam Bokong ini kenceng dulu Supaya apa Paha dalam dikencengin Supaya waktu nanti kita bergerak Dia gak buka tutup Buka tutup Karena kebanyakan Biasanya kalau yang saya lihat nih Kalau lagi pilates di kelas Itu banyak yang kebuka Makin lama Makin lebar Atau makin rapat Jadi gak stabil Jadi paha dalam harus kenceng ya Supaya kakinya tuh Bener-bener diem Gak buka tutup Oke Yuk Dari sini ambil nafas yang panjang Waktu buang nafas Kita press perutnya Lalu angkat naik dari bokong Oke Bokongnya terangkat Pelan-pelan Satu persatu Ruas tulang belakangnya Terangkat Oke Tinggi Rasakan artikulasi Spinenya Waktu makin tinggi Dadanya makin dibuka ya Jadi belikatnya Saka pula makin berdekatan Paha dalamnya Jangan sampai lengah Supaya kakinya gak makin lebar Atau makin rapat Oke Rasain bokong Paha belakang Kontrek Oke Kenceng ya Penguatan Oke Atur nafasnya Ambil nafas Buangnya Susun Turun satu persatu dari punggung Oke Saka pula kembali Netral lagi Posisinya Dadanya juga kembali netral Tidak terlalu terbuka Kembali Turun Lagi Ambil nafas Yuk Kita latih artikulasi Spannya ya Artikulasi tulang belakangnya Sama Untuk Muatin bokong Paha belakang Sama latih Pelvis Stability Jadi pastikan Pelvisnya Tidak boleh Tinggi sebelah Atau miring Atau satunya turun Satunya naik ya Jadi stabil Oke Ambil nafas Kembali Buangnya Susun Turun Satu persatu Rasakan ruas tulang belakangnya Tersusun Satu persatu Di atas Matrasnya Ulangi lagi Ambil nafas yang panjang Lalu buang Kembali Ambil nafas lagi Buangnya Pelan-pelan Susun Turun Satu persatu Ruas tulang belakangnya Di atas Matrasnya Ulangi lagi Lima set lagi ya Ambil nafas yang panjang Dan buang Kembali Ambil nafas Buangnya Turun Perlahan Susun Satu persatu Ruas tulang belakangnya Oke Lagi Ambil nafas yang panjang Kemudian buang Mencengin otot bokong Paha belakang Paha dalam Rasakan ruas tulang belakangnya Terangkat Satu persatu Pelvisnya stabil Jangan miring Atau tinggi sebelah Ambil nafas Buang Susun Turun Satu persatu Lagi Luas tulang belakangnya Berakhir di Bokongnya Dua set terakhir Satu set terakhir Ambil nafas yang panjang Lalu buang Maik Satu persatu Ruas tulang belakangnya Dan berakhir Di atas Kencengin bokong Paha belakang Turun nafasnya Turun nafasnya Mulai nafas Satu Dua Tiga Empat Cukup Ambil nafas Buang Susun turun Satu persatu Ruas tulang belakangnya Bagus Oke Sekarang kaki kanan Boleh taruh di atas Paha yang sebelah kiri ya Lalu tarik Paha yang sebelah kiri Rasakan ke stretch Paha kanan Bokong kanan Itu rasakan ke stretch Lalu Dan tiap Oke Cukup Dah Sekarang dari sini Kita mau tiduran Menyamping dulu ya Oke Tiduran menyamping Oke Nah Kakinya ditekuk Lalu ditumpuk Tangannya juga Dua-duanya ke depan Panjangin Dan ditumpuk ya Nah dari sini Kita mau Ambil nafas Tangan yang di atas ini Di bawah lebih panjang Jadi kayak ada yang tarik Ambil nafas Lalu bawa ke atas Panjangin juga tangannya Sampai di atas Rasakan ke stretch Buangnya Buka ke belakang Buka dadanya yang lebar ya Lalu kembali Lagi ke depan Lagi Ambil nafas Bawa ke atas Panjangin juga Sampai di atas Sampai di atas Buang ya Buka ke belakang Rasakan ke stretch Dadanya Dan kembali Lagi ya Ambil nafas Ambil nafas Ambil kepalanya Lihat tangannya di belakang Oke Masakan relax Atur nafasnya Atur nafasnya Terakhir Terakhir Buka dadanya yang lebar Dan kembali Oke cukup Sekarang pelan-pelan kita bangun Kita ganti arah ya Ke sebelahnya Yuk Masih tiduran Menyamping Oke Kakinya boleh Ditepuk Dan ditumpuk Terus Tangannya boleh Diluruskan ke depan Ditumpuk Ambil nafas Tangannya di atas Boleh kayak Lebih maju Kayak ada yang tarik Lalu bawa ke atas tangannya Terus Buka Bawa ke belakang Lalu kembali Lagi ya Pandangan Ikutin tangannya Ambil nafas Bawa ke atas Dan buang Buka dadanya yang lebar Dan tepuk lagi Ulangi lagi Buka lebar Dadanya Oke terakhir ya Oke cukup Oke Sekarang kita boleh Bangun dulu Oke Kita bangun Lalu kita luruskan Kakinya Dua-duanya Lalu satu kakinya Boleh dibikin bersilang Gini ya Sudah Lalu kita mau putar Badannya ke arah kanan Siku yang kiri Ini dorong Kakinya yang kanan Putar badannya Tahan ya Lima kali nafas Satu Dua lagi Terakhir Oke Gantian yuk Putar Siku yang kanan Dorong kaki kirinya Mulai nafas Empat Cukup Cukup Dah Oke Cukup Kelas kita hari ini Oke Kalau misalnya Mau ditambahin jadi Satu jam Oke itu boleh Jadi ulang lagi dari Awal Kelas tadi Ya Jadi durasinya Ini kan setengah jam Nanti ditambah lagi Setengah jam lagi Jadi membentuk Satu jam kelas Terima kasih ya Semuanya Jangan lupa ya Tetap Olahraga Walaupun kita di rumah Oke Sehat-sehat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa